Tapi fokus ke topik utama soal bahasa Indonesia yang dianggap campuran Melayu dan Inggris. Here we go. Kok bisa bahasa Indonesia dibilang campuran? Jadi gini, ada nih asumsi dari teman-teman di Malaysia yang bilang kalau bahasa Indonesia itu kayak hasil kawin campur antara bahasa Melayu sama bahasa Inggris. Mereka bilang gitu, karena ya bahasa Indonesia tuh emang banyak banget kata-kata Inggris yang masuk. Nah terus mereka jadi gampang paham bahasa Indonesia karena well mereka udah fasi banget sama dua bahasa ini. Melayu dan Inggris. Logikanya masuk sih, tapi apa bener sesederhana itu? Bagian satu dasar bahasa Indonesia itu tetap Melayu. Pertama-tama mari kita lurusin dulu nih. Bahasa Indonesia tuh dasarnya emang dari bahasa Melayu bro. Kayak warisan langsung gitu dari bahasa yang dulu dipakai buat perdagangan sama komunikasi antar kerajaan di Nusantara. Nah waktu kita bikin bahasa Indonesia jadi bahasa resmi, kita emang ngembangin dari bahasa Melayu yang udah ada. Tapi seiring waktu, kita banyak banget nyerap kosa kata dari bahasa lain, termasuk Inggris. Makanya kata-kata kayak komputer, proyek, atau internet tuh udah jadi bagian sehari-hari di bahasa Indonesia. Beda sama Malaysia, mereka lebih sering pake istilah lokal kayak perkakasan buat hardware atau talian buat online. Bagian dua, kenapa banyak kata Inggris di bahasa Indonesia? Nah kenapa sih kita lebih sering pake kata Inggris dibanding nyari padanan kata lokal lokal? Ada beberapa alasan. Salah satunya karena kita kebawa sama globalisasi. Indonesia kan emang pasar besar buat teknologi sama budaya pop, jadi istilah-istilah baru tuh biasanya langsung kita serap dari Inggris tanpa banyak mikir. Contohnya, download. Di Indonesia ya, tetap download. Tapi di Malaysia mereka bisa bilang muat turun. Atau printer. Di sini kita tetap bilang printer, tapi di Malaysia mereka nyebutnya pencetak. Nah ini yang bikin orang Malaysia ngerasa bahasa Indonesia tuh kayak lebih kebarat-baratan. Bagian tiga, orang Malaysia fasih dua bahasa. Sekarang kita masuk ke alasan kenapa orang Malaysia gak ada masalah buat ngerti bahasa Indonesia. Pertama, mereka tuh udah biasa pake bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mereka juga fasih banget sama bahasa Inggris karena udah diajarin dari kecil. Jadi, begitu mereka denger bahasa Indonesia yang isinya banyak campuran Melayu sama Inggris, otaknya otomatis kayak nyambung gitu. Contohnya, kalau kita bilang, saya lagi meeting, tapi gak sempet download file, mereka langsung ngerti. Kenapa? Karena kakatanya tuh setengah Melayu, setengah Inggris, dan dua-duanya mereka kuasain. Jadi ya, gampang banget buat mereka adaptasi. Bagian part perbedaan yang tetap ada. Tapi walaupun gampang ngerti, bukan berarti semuanya sama. Ada juga perbedaan yang bikin mereka kadang bingung. Misalnya di Indonesia, kita bilang, kita buat kami. Tapi di Malaysia, kita itu artinya, kita semua. Jadi, kadang bisa salah paham, kayak kita ngomong, kita gak bisa datang. Mereka mikir, loh kok gue gak diajak. Selain itu, logat kita juga beda. Orang Malaysia logatnya lebih lembut, sedangkan kita lebih santai, dan kadang suka kedengeran ngegas. Ini bikin mereka bilang bahasa Indonesia tuh, kedengerannya lebih kasual dibanding bahasa Melayu mereka. Bagian lima, kesimpulan. Jadi, kalau ditarik benang merahnya, orang Malaysia tuh nganggap bahasa Indonesia kayak campuran bahasa Melayu sama bahasa Inggris, karena emang kita sering banget nyerap kosa kata dari dua bahasa itu. Plus, mereka udah fasih sama dua bahasa ini, jadi gak heran mereka gampang banget ngerti apa yang kita omongin. Tapi tetep, bahasa Indonesia itu punya identitasnya sendiri. Bukan cuma campuran doang, tapi hasil dari sejarah panjang, adaptasi budaya, dan perkembangan zaman. Kalau menurut lo, gimana? Setuju gak sama pandangan ini? Yuk diskusi di kolom komentar. Oke, kita lanjut ya, biar lengkap. Jadi, setelah tadi kita bahas soal sejarah dan kenapa orang Malaysia gampang paham bahasa Indonesia, sekarang kita gali lebih dalam lagi soal perbedaan unik dan perspektif menarik lainnya. Bagian enam, kenapa bahasa Indonesia kedengeran lebih kasual. Nah, salah satu alasan kenapa bahasa Indonesia sering dianggap lebih kasual adalah cara kita ngomong. Di Indonesia, kita tuh cenderung nyesuaiin bahasa sama situasi. Kalau lagi formal, ya pakai bahasa resmi yang sesuai ejaan yang disempurnakan. Tapi, kalau lagi ngobrol santai kayak sekarang ini, kita sering banget pakai bahasa sehari-hari yang jauh dari aturan baku. Misalnya kita bilang, gue lagi ngecek email dulu ya, dibanding saya sedang memeriksa surat elektronik. Orang Malaysia yang denger gaya kita ngomong, pasti langsung ngerasa kalau bahasa Indonesia lebih fleksibel. Apalagi di Malaysia, mereka lebih sering pakai bahasa formal di ruang publik. Jadi, ini bikin bahasa Indonesia kedengeran lebih gaul di telinga mereka. Bagian tu-duh, perbedaan kosa kata yang sering jadi salah paham. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Kata-kata yang sama tapi beda arti. Ini sering banget bikin ketawa kalau lagi ngobrol antara orang Indonesia dan Malaysia. Contoh paling terkenal tuh kata bisa. Di Indonesia, bisa. Artinya dapat atau mampu. Bisa nggak, berarti apakah kamu bisa? Di Malaysia, bisa artinya racun. Jadi kalau kita bilang bisa nggak, mereka bakal mikir, kok nanya racun? Ada lagi nih, kata sempat. Di Indonesia, saya nggak sempat makan. Han belum ada wakan. Di Malaysia, saya sempat makan. Artinya malah sudah sempat makan. Perbedaan kecil kayak gini bikin komunikasi jadi menarik dan lucu. Tapi karena dasarnya masih sama-sama Melayu, mereka tetap bisa ngerti maksud kita setelah ngelihat konteks kalimat. Bagian 8. Adaptasi di dunia kerja dan bisnis. Nah, di dunia kerja atau bisnis, kemampuan orang Malaysia buat ngerti bahasa Indonesia jadi keunggulan besar. Banyak perusahaan multinasional yang punya cabang di kedua negara. Dan komunikasi lintas negara ini biasanya nggak pakai bahasa Inggris, tapi campuran bahasa Indonesia Melayu yang super simple. Misalnya mereka ngomong, saya udah review proposal tadi pagi. Nanti kita follow up ya, orang Malaysia langsung paham. Karena kata-kata kayak review, proposal, sama follow up itu juga familiar buat mereka. Bahasa kerja ini emang udah jadi semacam bahasa universal di ASEAN, terutama antara Indonesia dan Malaysia. Bagian Seniman, apa yang bisa kita pelajari dari perspektif ini? Dari pandangan orang Malaysia yang bilang bahasa Indonesia campuran Melayu sama Inggris, kita bisa belajar dua hal penting. Satu, fleksibilitas bahasa Indonesia. Bahasa kita tuh terbukti bisa adaptif dan relevan dengan zaman. Masuknya kata-kata Inggris bukan berarti kita kehilangan identitas, tapi justru memperkaya kosa kata. Dua, kedekatan budaya. Meskipun ada perbedaan, hubungan bahasa ini nunjukin kalau Indonesia dan Malaysia punya kedekatan budaya yang gak bisa dipungkiri. Mereka ngerti kita, kita juga ngerti mereka. Ini bukti kalau bahasa itu jembatan, bukan penghalang. Bagian 10, akankah bahasa Indonesia dan Melayu kembali menyatu? Nah, ini jadi pertanyaan menarik buat diskusi. Dengan makin seringnya orang Indonesia dan Malaysia saling berinteraksi, baik di dunia nyata maupun digital, akankah dua bahasa ini semakin mirip dan mungkin menyatu di masa depan? Sebagian orang bilang mungkin aja, apalagi sekarang istilah-istilah modern kayak update, download, sama virtual udah jadi kosa kata sehari-hari di kedua negara. Tapi tetap aja ada elemen budaya lokal yang bikin masing-masing bahasa punya ciri khas unik. Misalnya di Indonesia kita suka improvisasi dan bikin kata baru. Contohnya, kata gabut buat ngegambarin orang yang gak ada kerjaan. Di Malaysia, mereka mungkin bakal bilang bosan atau tak ada apa-apa nak buat. Jadi, meskipun kelihatan mirip, selalu ada perbedaan kecil yang bikin setiap bahasa itu spesial. Kesimpulan dan refleksi. Akhir kata, bahasa Indonesia itu emang luar biasa karena punya kampuan adaptasi yang kuat. Pengaruh Melayu dan Inggris bikin bahasa kita jadi mudah dimengerti di level regional. Tapi yang penting, kita harus tetap bangga sama identitas bahasa Indonesia yang punya karakter sendiri. Jadi, buat temen-temen Malaysia yang bilang bahasa Indonesia itu campuran, ya bener, tapi gak sederhana itu. Bahasa kita itu hasil dari sejarah panjang dan bukti kekayaan budaya Nusantara. Kalau lo setuju atau punya pendapat lain, jangan ragu buat komen ya. Gue pengen tahu gimana pandangan lo soal ini. Gimana bro? Udah pas belum? Kalau ada tambahan atau revisi, tinggal bilang aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.